ini fitur speed lock expander tipe Ultimate sudah aktif ini kecepatan 20 atas dia sudah ngelock sendiri enggak perlu pakai tombol ya ini sebenarnya sudah ada tombolnya oke bro bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya denger gimana kabarnya semoga kalian sehat dan pastinya baik-baik saja ya kali ini kita akan bahas sedikit fitur rahasia expander pasti temen-temen yang punya spander udah enggak asing lagi fitur-fitur yang tersembunyi di Mitsubishi expander sebenarnya ini sih ada di Mitsubishi Outlander juga sama di Lancer React juga cuma yang terkenalkan di expandernya fitur ini sangat bermanfaat ya jadi lebih lebih kompleks dan lebih modern seperti fiturnya Bajero spot jadi lebih kelihatan keren gitu ya Mas Bro kalau fiturnya itu lengkap eh sebenarnya ini lumayan agak banyak yang bisa diaktifkan di expander termasuknya ya itu diantaranya yang umum gitu speed lock pasti temen-temen udah nggak asing yang namanya speed lock ini expander sudah bisa diaktifkan tanpa harus tambah-tambah modul atau jemper-jemper kabel gitu ya Mas Bro tinggal kita setting-setting aja di etaknya atau di komputernya dia sudah bisa on dan aktif dan seperti versi-versi yang Pajero spotkan udah ada fitur speed locknya sudah keren dan modern seperti kayak fitur-fitur di luar negeri juga lebih keren gitu jadi speed lock itu eh dikecepatan di atas 20 nanti ini dia ngunci sendiri ya Mas Bro cekrek gitu taruh kata seperti ini nah seperti ini dia nanti nanti ngunci sendiri ini ngerilis dan crash ya crash amit-amit ya jangan sampai ya jadi kalau sumama terjadi crash dia nanti otomatis unlock sendiri dia langsung unlock biar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kayak kunci pintu nggak bisa dibuka dan terkunci dari dalam gitu ya Mas Bro jangan sampai lah ya terus selanjutnya yaitu fitur p-unlock juga ada ini kita coba kita di n aja ini n terus kita lock terus tombol ini tombol sorry tuas ini kita pindah ke P dia nanti akan unlock nah seperti ini dia fitur kalau bawaan yang nggak ada tapi ini sudah diaktifkan seperti itu Mas Bro terus fitur IG unlock jadi kalau kita off kan kunci kontak atau tombolnya ini di lock dulu seperti ini terus kita off kan tombolnya dia nanti akan otomatis dia membuka kunci pintunya nah seperti ini Mas Bro jadi lebih simple nggak perlu eh buka-buka kita tombol lagi yang tombol lagi yang tombol ini tombol ininya dia udah otomatis sinkron untuk membuka pintunya maksudnya buka lock pintunya sorry 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 terus ada lagi reverse alarm reverse alarm itu ini kebetulan mobil belum diaktifkan sebenarnya ini masih ada lagi fitur reverse alarm jadi kalau kita posisi air kayak gini nanti dia akan bunyi buzzer suara nyaring tapi dia nggak terlalu keras tit 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 gitu Mas Bro jadi seperti fiturnya punyanya Toyota Innova kayak punyanya Toyota Innova kalau nggak salah ya Mas Bro ada fitur buzzer mundurnya dia terdengar hanya di dalam ruangan aja nggak di luar ruangan jadi lebih enak untuk membedakan antara R sama D nya jadi nggak mungkin apa keliru ya Mas Bro ya sebagai pengaman juga lebih enak antara D sama R dia dikasih perbedaan dengan suara gitu Mas Bro terus yang selanjutnya ini sebenarnya kuis kontrol ini 2018 belum dikasih kuis kontrol yang 2019 kebawah kayaknya ini belum dikasih kuis kontrol nah ini juga bisa aktif Mas Bro tinggal kita beli tombolnya aja terus ada beberapa harness yang harus dikasih langsung ke ECU nya nanti kita tinggal setting di ECU nya posisi di on kan kalau ini kebetulan belum kalau yang 2019 ke atas yang ultimate atau yang cross kayaknya udah dikasih fitur kuis kontrol terus kuis kontrol juga sangat enak ya Mas Bro jadi kalau kita di jalan-jalan yang panjang atau di tol kita nggak perlu ngegas-ngegas tinggal main tombol aja nambah sama ngurang atau cancel dia ngegas sendiri gitu di sini sebenarnya juga ada fitur rear fog lamp nya nih ini kan fog lamp depan terus kita satu lagi ini tombol ini nah ini dia aktif buat revoke lampnya ini sebenarnya kalau versi Indonesia sih nggak perlu buat aktifasi revoke lampnya Kenapa terlalu ribet Bro di ininya apa di mobilnya belum dikasih buat kabelnya ke belakang jadi harus narik kabelnya lumayan agak ripet ke belakang jadi enggak perlu diaktifkan juga enggak papa ini untuk versi luar negerinya kalau nggak salah dia versi ke Filipina revoke lampnya dia sudah aktif nah ini sudah diaktifkan tapi di belakang ini belum ada revoke lampnya kalau matikan sama ke belakang semuanya seperti ini kita coba lagi nah ini pindah on kotak satu program depan satu lagi revoke lamp aktif Hai ini kita off kan seperti ini nah ini kita langsung nyoba untuk fitur speed locknya ini posisi saya unlock nanti dia kecepatan sekitar 20 dia akan ngelok nah seperti ini sangat membantu bagi temen-temen yang apa lupa mengunci pintu dia otomatis akan mengunci sendiri lebih praktis pastinya lebih enak gitu memang suruh ini sayangnya belum dikasih kuis kontrol ya Mas Bro jadi kurang lengkap rasanya gitu Mas kalau kuis kontrol udah ada kan lebih kelihatan keren seperti fiturnya Pajero Pajero aja juga ada beberapa yang yang belum dikasih kuis kontrol tapi kalau yang sekarang-sekarang sudah dimasukin kuis kontrolnya terus yang responder 2019 kata juga sekarang sudah ada kuis kontrolnya lebih enak gitu Mas Bro oke terima kasih yang sudah mengikuti video ini semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang pengen aktivasi fitur juga boleh ke saya dan untuk daerah terdekat saja ya kalau daerah luar kota kayaknya belum sibuk Mas Bro hehehe Terima kasih saya airi dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.